Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Sahabat Pecinta Tanaman Buat teman-teman yang selalu hadir dan selalu support channel saya Terima kasih banyak dan semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah SWT Pada video kali ini sahabat, saya akan melakukan pengecekan terhadap penyemayan bibit bonsai kelapa setelah satu bulan Seperti apa hasilnya? Yuk kita langsung lihat, let's go! Teman-teman, ini saya melakukan dua cara penyemayan yang berbeda Mana yang lebih cepat atau mana yang lebih tumbuh-tunas setelah satu bulan Saya melakukan dua penyemayan yang berbeda Satu tanpa sungkep apapun hanya ditutup dengan ini Kemudian yang satunya saya semai dengan cara seperti ini teman-teman Oke, kita langsung lihat seperti apa hasilnya setelah satu bulan Pertama saya akan melihat hasil dari semai yang ini Ini adalah disini ada beberapa jenis bonsai apa bibit kelapa Disini ada jenis kelapa kuning kemudian ada jenis kelapa albino teman-teman Dan saya menggunakan penyemayan dengan cara menggunakannya seperti ini Saya semai dengan cara seperti ini Hanya ditutup dengan serabut kelapa ini Kemudian di dalamnya saya kasih air Oke, saya lihat setelah satu bulan seperti ini Saya akan lihat hasilnya mana yang lebih cepat Dan apakah sudah tumbuh-tunas atau tidak Oke, ini teman-teman kita lihat Yang ini belum tumbuh-tunas teman-teman Ini jenis kelapa sayur hijau Tapi masih belum tumbuh-tunas Masih belum ada tanda-tanda untuk tumbuh-tunas ini Belum ya Dan Ya, ini sudah tumbuh teman-teman Lihat Ini jenis kelapa gading oran Sudah tumbuh seperti ini Sudah tumbuh seperti ini teman-teman Sudah panjang Berarti ini termasuk cepat juga ya Kemudian Terus saya bongkar semuanya Biar jelas Dan yang minion juga belum tumbuh ini Kelapa sayur hijau Kelapa sayur hijau Minion Ini belum tumbuh Tidak susah tumbuh kayaknya teman-teman Ini sangat kecil Sangat kecil sekali Mata-tunasnya Mata tunasnya Tempat mata tunasnya Kemudian Ini kelapa hijau juga Wow Juga sudah tumbuh tunas Setelah satu bulan Hanya Melakukan penyemayan Seperti ini teman-teman Ditaruh di ember yang Lumayan besar Kemudian dikasih air Seperti ini Dan Dibiarkan begitu saja Dengan hanya ditutup dengan Serebut kelapanya ini Sudah tumbuh tunas Dan Ini juga Sudah tumbuh tunas juga teman-teman Kok agak Aneh ini ya Tengahnya Bolong Mungkin dipakan semut Ini teman-teman Kemudian Yang Albino Terjadi Perpecahan Ini teman-teman Yang Albino Terjadi Perpecahan Perpecahan batoknya Yang Albino Batoknya Pecahan teman-teman Ini Padahal ini Ditaruh Di dalam air Tapi Terjadi Perpecahan Mungkin Ininya Masih mudah Tapi apakah Tumbuh atau tidak Wow Belum tumbuh Teman-teman Belum Tumbuh Tapi sudah Ada Tanda-tanda Untuk tumbuh Karena sudah Ini Sudah agak Apa ya Agak Mantul Ke atas Teman-teman Ini sudah Tumbuh Teman-teman Sudah tumbuh Ini yang Jenis Albino Sudah Tanda Tumbuh Kemudian Ini juga Sudah Tumbuh Yang Albino Teman-teman Ternyata Sistem Seperti ini Juga Lumayan Lumayan Tepat Untuk Menumbuhkan Tunas Bibit Kelapa Ini masih Belum Masih Belum Tumbuh Tapi sudah Ada Benjolan Disini Tanda-tanda Untuk Keluar Tunas Tanda-tanda Untuk Keluar Tunas Ini Ini Juga Masih Belum Ini Juga Masih Belum Tapi Sudah Ada Benjolan Dan Insya Allah Ini Akan Tumbuh Ya Teman-teman Ini Sudah Tumbuh Satu Bulan Dalam Penyemaian Ternyata Cukup Cepat Juga Ya Ini Sudah Tumbuh Jelas Sudah Terlihat Meskipun Masih Kecil Dan Ini Sudah Juga Pada Tumbuh Teman-teman Ini Ini Jenis Gading Oren Dan Satunya Saya Menggunakan Penyemaian Sistem Seperti Ini Ya Saya Menggunakan Penyemaian Sistem Seperti Ini Coba Saya Akan Lihat Juga Mana Yang Lebih Cepat Tumbuh Tunas Dengan Dua Penyemaian Yang Berbeda Satunya Dengan Penyemaian Hanya Ditaruh Di Ember Seperti Ini Dan Ditutupi Hanya Menggunakan Serabut Kelapa Kemudian Yang Satunya Saya Menggunakan Sistem Seperti Ini Sistem Seperti Ini Dibungkus Menggunakan Plastik Satu Kiloan Mana Yang Lebih Cepat Tumbuh Antara Penyemaian Yang Seperti Ini Dan Penyemaian Yang Hanya Seperti Ini Kayaknya Saya Lihat Teman Teman Lebih Cepat Yang Seperti Ini Karena Ini Sudah Terlihat Tunas Barunya Sudah Terlihat Ini Sudah Terlihat Sangat Jelas Bahwa Ini Lebih Panjang Dari Hasil Penyemaian Yang Seperti Ini Yang Sistem Seperti Ini Lebih Panjang Hasil Penyemaian Yang Seperti Ini Teman Teman Yang Menggunakan Plastik Ini Lebih Cepat Tumbuh Tunas Dan Akar Sudah Keluar Dua Dan Ini Tumbuh Hanya Tunas Tunas Ini Sudah Tunas Agak Panjang Bisa Dilihat Akar Sudah Panjang Dan Tunas Sudah Panjang Apakah Tumbuh Semua Yang Ini Juga Baru Tumbuh Ya Teman Teman Mungkin Ini Lambat Beda Dengan Yang Semais Disini Ini Baru Tumbuh Seperti Penyemaian Yang Disana Masih Kecil Tumbuhnya Dan Ini Teman Teman Ada Yang Tak Terduga Ini Coba Saya Buka Ada Sesuatu Yang Tidak Terduga Ada Yang Kembar Teman Teman Ada Yang Tumbuh Kembar Wow Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Sungguh Benar Benar Rezeki Teman Teman Ini Benar Benar Rezeki Yang Tidak Terduga Mendapatkan Hasil Bibit Kelapa Yang Kembar Seperti Ini Alhamdulillah Alhamdulillah Punya Lagi Koleksi Yang Kembar Sudah Panjang Dan Akarnya Sudah Ada Dua Masing Ada Dari Satu Dan Satu Ini Alhamdulillah Ini Kelapa Gading Kuning Tapi Kenapa Kok Tumbuhnya Agak Kehijau Hijau Kayak Gini Teman Teman Ini Asli Gading Kuning Ini Luar biasa Alhamdulillah Ini Benar Benar Sesuatu Atau Rezeki Yang Tidak Terduga Dapat Kembar Dua Seperti Ini Mantap 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 Ini Sangat Mantap Luar biasa Baru Kali Ini Saya Melakukan Penyemayan Dan Langsung Mendapatkan Cabang Kembar Seperti ini Wow Mantap Mantap Dan Ini Yang Albino Sudah Tumbuh Tunas Dengan Cepat Sudah Panjang Ini Teman Teman Ternyata Penyemayan Dengan Dua Cara Ini Sangat Berbeda Sekali Antara Penyemayan Hanya Ditutup Dengan Serabut Kelapa Dan Menggunakan Satunya Menggunakan Penyemayan Dengan Membungkus Di dalam Plastik Satu Kilauan Seperti Ini Ternyata Lebih Cepat Menggunakan Penyemayan Seperti Ini Jadi Untuk Sahabatku Semua Pencinta Bonsai Kelapa Jika Ingin Melakukan Penyemayan Langkah Baiknya Menggunakan Penyemayan Yang Sistem Seperti Ini Lebih Cepat Dan Lebih Aman Untuk Melakukan Penyemayan Yang Seperti Ini Sangat Cepat Sekali Tumpu Tunas Satu Bulan Langsung Panjang Seperti Ini Beda Dengan Penyemayan Yang Menggunakan Penyemayan Sistem Seperti Ini Hanya Ditutup Dan Hasilnya Hanya Seperti Ini Tumbuh Juga Tapi Agak Lambat Dibandingkan Dengan Yang Ini Bisa Dibandingkan Kan Sangat Jauh Berbeda Ya Sangat Jauh Berbeda Perbandingannya Oke Dan Untuk Teman 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 Yang Melakukan Penyemayan Sekali Lagi Saya Sarankan Dengan Menggunakan Penyemayan Yang Sistem Seperti Ini Lebih Kepat Lebih Praktis Dan Lebih Aman Untuk Melakukan Penyemayan Dan Buat Teman Teman Yang Sudah Bergabung Dengan Channel Saya Terima Kasih Banyak Dan Semoga Teman Teman Yang Sudah Menonton Men Subscribe Channel Saya Semoga Selalu Sehat Dan Semoga Rezekinya Dilancarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Buat Teman Teman Juga Yang Baru Bergabung Dengan Channel Saya Semoga Teman Teman Sehat Selalu Dan Jangan Lupa Yang Baru Bergabung Dukung Channel Saya Dengan Cara Subscribe Like Dan Comment Dan Juga Share Ke Beberapa Media Yang Teman Teman Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Dan Menjadikan Motivasi Agar Melakukan Penyemayan Seperti Ini Juga Satu Bulan Kelor Akar Dan Tunas Sudah Memanjang Oke Saya Akhiri Sampai Disini Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Semangat Dan Tetap Semangat Untuk Melakukan Apa Yang Kita Inginkan Sampai